Hai semuanya, nama saya Enma dan selamat datang ke tutorial Live2D pertama saya Saya sudah menggunakan Live2D untuk 2 tahun, dan pada saat itu saya menjadi Live2D Grand Prix Seminar Relative Award 2018 Saat pertama saya mulai, saya belajar Live2D untuk membuat art saya bergerak Dan sekarang, saya cukup berhasil untuk membuat Live2D sebagai full-time freelance Live2D animator Live2D boleh digunakan jika Anda ingin membuat VTuber atau membuat spread untuk permainan Tapi penting untuk mengikuti standar produksi Sebagai artis dan penggunaan Live2D, saya ingin berkongsi bagaimana membuat model Photoshop yang tepat untuk produksi Live2D. Di tutorial ini, saya akan menunjukkan kepada Anda mengenai apa yang perlu dilakukan sebelum membolehkan model Anda ke Live2D. Beberapa penjelasannya mungkin sedikit kurang, tapi bahagiannya akan ditutupkan dalam episode selanjutnya. dari seri ini. Live2D hanya dapat membaca data Photoshop Untuk apa-apa lain, Anda perlu eksporkan PSD Silahkan ingat, file accept file adalah 8-bit PSD Anda dapat melihatnya di menu Image Mode Size Canvas Max The canvas max size is roughly 5000 by 8000 pixel size Ketika data importan Anda terlalu besar, dialog konfirmasi akan terlihat otomatis Menurutkan kualitas kunci untuk komputer yang kurang kuat Ini tidak akan menyebabkan keuntungan kualitas kualitas final Anda dapat mengubah kualitas view dari menu Show Display Quality Ketika Anda menciptakan model, lebih baik untuk mencentri gambar di canvas terutama jika Anda memiliki karakter simetri Anda akan mudah untuk mengatur setelah FASRIG Contohnya, jika Anda menunjukkan model karakter Anda di reka canvas Ketika Anda ekspor ke FASRIG, ia akan menunjukkan model di reka di reka layar Anda mungkin dapat mempunyai model, tetapi metode teknik yang betul adalah untuk menetapkan di pusat dari mulut Let's say, kita mulai dengan ilustrasi single PNG Untuk dapat membuat karakter bergerak di Live2D, kita harus mempercayai dan melepaskan beberapa bagian dari gambar Contohnya, akan menjadi bagian rata, bagian rata, bagian rata, dan bagian rata dan bagian rata, juga kita harus menentukan di ruang, contohnya, bagian rata menandat. Jika Anda menemukan karakter tanpa merasai, setelah karakter kembangkan, Anda akan melihat ruang rata terlalu ini sebabnya kita harus mengatur perusahaan ini Ingat untuk menghormati line dan layar. Jika Anda menghormati layar, itu akan menjadi masalah ketika membuat parameter di Live2D. Aether, color, efek, clipping, jika ada di bagian yang sama, contohnya di bagian yang sama, harusnya di bagian yang sama. Sebenarnya, Anda bisa menghormati light atau shadow untuk efek kreatif, tapi mari kita belajar basicnya dulu. Anda dapat melihat contoh lagi menghormati aset di Live2D. Download Sample Data. Satu hal yang penting adalah selalu cek pixel dirt. Ceklirkan dot kecil dan line yang tidak berada di sini, seperti Anda tidak dapat meletakkan dot ini di Live2D. Live2D hanya bisa membaca layar multi-layar dan layar lumunis untuk efek layar. Ada apa-apa yang lain tidak terjadi di Live2D. Merge dengan bahan sebelum Anda import. Anda bisa menggunakan masalah klipping, tetapi perlu dikumpulkan manualnya. ketika sampai di Live2D. Sekarang, kita buatnya sekarang, pertama, pergi ke Inspektor, menolong nama id dari layar objek dan menolong bayar beli. Tiga ke Inspektor, dan meletak ke ID a clepping. Anda juga bisa melakukan ini dengan banyak layar sama. Glap dengan ID. menolong nama kawal, klik clic ke semua layar yang Anda ingin ke clepping. Kemudian pastikan mereka ke ID Clipping. Sekarang saya akan mengubah objek yang sama. Models yang mudah bisa memiliki lebih dari 100 bagian. Jadi, menjelaskan data model anda dengan baik. Nama dan membuat folder untuk semua bagian. Orang menjelaskan adalah penting. Contohnya, folder tinggi seharusnya di depan folder face. Lepas tinggi seharusnya di depan face. Tapi bukan badan. Ketika menemukan bagian badan tersebut, kita menemukannya dengan perpektif model. Ini menurutkan sebagai standard teknikal. jika anda membuat produk tersebut untuk menggunakan penggunaan. Anda dapat membuat gambar yang bagus untuk karakter anda. Seperti ini. Dekai adalah memiliki form jelas. Ia tidak perlu menjadi sempurna. Terutamanya ketika anda mempunyai menguruskan ekspresi fasal. Maksudnya ketika anda menguruskan kemudian cara menguruskan ekspresi fasal. Sementara itu ketika anda memutuskan bagaimana cara menguruskan ekspresi fasal, Untuk mengetahui bentuk ekspresi, contohnya, telinga, telinga, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!